Soal nomor 11, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 500 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya 500 dibagi 50 sama dengan 10. Selanjutnya dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Metode pengambilan sampling ini termasuk dalam kategori A. Stratified Random Sampling B. Cluster Random Sampling C. Multi-Stage Sampling D. Simple Random Sampling Atau E. Systematic Random Sampling Yang ditanyakan adalah teknik pengambilan sampelnya. Jumlah populasi ada 500 orang. Kemudian yang dibutuhkan adalah 10 sampel. Di sini yang pertama dilakukan adalah dikelompokkan dengan interval ini. Oke, jadi seperti ini. Dikelompokkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 50. 51, 52, 53, dan seterusnya sampai 100. 101, 102, 103, sampai 150. Dikelompokkan seperti ini, kemudian sampai 500. Sampai 500 orang didaftar semua dan dikelompokkan seperti ini. Nah, kemudian diambil acak. Oke, ada keterangannya diambil acak. Kalau acak berarti pastikan random. Semuanya ada randomnya. Nah, kalau prosesnya dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian diambil secara acak, berarti ini merupakan teknik cluster random sampling. Nah, namanya cluster random sampling. Jawabannya adalah B. Jadi, ada teknik sampel yang bisa saling dikombinasikan. Misalnya, cluster random sampling seperti ini. Kalau stratified random sampling, berarti dikelompokkannya sesuai dengan tingkatannya. Kemudian baru diambil secara acak. Seperti itu. Soal nomor 12, Siswa SMAX yang homogen akan diteliti tentang persepsinya mengenai uang jajan yang diterima dari orang tua. Peneliti mengambil 60 siswa sebagai sampel dengan tidak mempertimbangkan jenis kelamin, tingkatan kelas, dan kriteria-kriteria lainnya. Cara pengambilan sampel ini disebut sampling A. Probabilitas B. Random C. Proporsional D. Sistematis Atau E. Cluster Di sini sudah ada kata kuncinya homogen. Jadi, populasinya bersifat homogen. Oke. Dan ada kata kunci yang lain. Tidak mempertimbangkan baik jenis kelamin, tingkatan kelas, maupun kriteria-kriteria lain. Jadi, dari 60 sampel ini, tidak dipertimbangkan jenis kelaminnya, tingkatan kelasnya, maupun kriteria lain. Karena homogen. Kalau homogen, semua anggota populasi itu dianggap memiliki kekayaan informasi yang sama. Maka, mau diambil siapapun, itu dianggap sama saja. Maka, cara yang biasanya digunakan untuk mengambil sampel secara acak. Acak itu istilahnya adalah random sampling. Jawabannya B. Diambil sampel secara acak karena populasinya bersifat homogen. sehingga semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Probability ini kategorinya. Kategorisasi dari teknik pengambilan sampel. Proporsional, ini menekankan jumlah yang seimbang. Biasanya diambil berdasarkan persentasenya. Kalau sistematis, itu acak sebenarnya, tetapi diurutkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. 11, 12, dan seterusnya sampai 20. Nah, kemudian yang diambil adalah yang nomor 1, nomor 11, dan seterusnya. ini yang namanya sistematis. Jadi ada urutan-urutan tertentu. Cluster itu artinya kelompok. Kelompok yang bukan wilayah dan tidak bertingkat. Kelompok gugus. Oke? Jadi karena homogen, sekali lagi, ini jawabannya adalah random sampling. Bisa diambil secara acak. Soal nomor 13, pemerintah melakukan penelitian tentang pendidikan masyarakat secara sampling dengan pertimbangan efisiensi dan masyarakatnya tersebar dalam beberapa kecamatan. Maka, teknik pengambilan sampel yang sesuai adalah A. Incidental sampling B. Purpulsive sampling C. Cluster sampling D. Area sampling atau E. Stratified sampling Sudah ditemukan kata kunci di sini berdasarkan kecamatannya. Dengan pertimbangan efisiensi dan masyarakatnya tersebar dalam beberapa kecamatan, maka paling tepat digunakan area sampling yaitu kelompok kewilayahan diambil sesuai dengan kecamatannya dimana masing-masing kecamatan harus terwakili ini yang dinamakan dengan area sampling kalau incidental sampling artinya sampel yang kebetulan kita masuk ke tempat populasinya ke populasinya kemudian kita bertemu dengan seseorang maka itu langsung jadi sampel gitu aja purposif itu sampel yang bertujuan jadi kriteria kriteria-kriterianya sudah ditentukan dari awal sesuai dengan tujuan penelitiannya klaster adalah kelompok gugus yang bukan wilayah dan tidak bertingkat sedangkan terakhir stratified ini berarti populasinya memiliki karakteristik yang bertingkat kelas 10 kelas 12 kelas 12 nah itu stratified jadi karena ada kata kunci kecamatan maka teknik pengambilan sampel yang paling tepat adalah area sampling soal soal nomor 14 hasil pengamatan atau observasi merupakan bentuk data kuantitatif sebab data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi pernyataan ini hasil pengamatan atau hasil observasi bentuk data kuanti ini salah harusnya adalah bentuk data kualitatif data kuantitatif itu bentuknya angka sedangkan data kualitatif itu bentuknya narasi kata-kata atau bisa foto dan lain-lain alasannya data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi ini juga salah sekali lagi data kuantitatif itu bentuknya angka sedangkan foto dan narasi itu adalah bentuk data kualitatif salah dan salah pilihan jawabannya E soal nomor 15 pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam sebab pengamatan dan wawancara mendalam merupakan data kualitatif berupa foto gambar dan narasi pernyataan ini pengumpulan data dalam penelitian kuali bisa melalui pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam ini benar jadi penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara mendalam alasannya pengamatan dan wawancara mendalam merupakan data kualitatif ini salah pengamatan pengamatan dan wawancara bukan data tetapi metode pengumpulan data teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data itu pengamatan dan wawancara tapi seandainya saja kata-kata ini bukan merupakan tetapi menghasilkan maka pernyataannya bisa benar karena pengamatan dan wawancara menghasilkan data kualitatif seperti foto gambar dan narasi itu benar tapi karena disini dikatakan pengamatan dan wawancara mendalam merupakan data kualitatif itu salah benar dan salah maka pilihan jawabannya adalah C soal nomor 16 data kualitatif setelah diolah dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sebab penelitian kualitatif dimulai dari teori yang kemudian mengerucut pada konsep dan variable pernyataan ini data kualitatif setelah diolah dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik ini benar karena data kualitatif itu berbentuk angka maka akan lebih mudah ketika disajikan dalam bentuk tabel atau grafik sebab penelitian kualitatif dimulai dari teori yang kemudian mengerucut pada konsep dan variable ini juga benar karena penelitian kualitatif itu dimulai dari menentukan hipotesis atau jawaban jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang nantinya akan dibuktikan di dalam proses penelitiannya maka memang benar penelitian kuanti itu dimulai dari hipotesis teorinya dulu kemudian baru mengerucut kepada konsep dan variable apakah ada hubungan sebab akibat karena pernyataan benar alasannya juga benar tidak ya antara pernyataan dan alasan tidak ada hubungan sebab akibat maka jawabannya adalah B soal nomor 17 dalam mengumpulkan data peneliti sosial biasanya menggunakan questionnaire berupa pertanyaan tertutup dengan jumlah sampel yang besar keuntungan menggunakan questionnaire adalah A sedikit jumlah sumber data atau populasi B sesuai dengan kualitas responden C hemat tenaga dan biaya penelitian D mudah dalam pengelolaan data atau E tersedia data yang valid disini dikatakan bahwa ketika mengumpulkan data peneliti biasanya menggunakan questionnaire berupa pertanyaan tertutup dengan jumlah sampel yang besar tentu saja ini menunjukkan salah satu kelebihan dari questionnaire atau istilah lainnya angket jumlah sampelnya besar kenapa karena angket itu punya kelebihan bahwa angket bisa menjangkau banyak responden menjangkau banyak responden dalam waktu singkat bisa saja kemudian responden kita kumpulkan di suatu tempat kemudian kita bagikan angketnya seperti di sekolah ada peneliti yang datang ke kelas kemudian bagikan angket untuk diisi oleh teman-teman satu kelas mungkin bisa 28 30 orang dalam satu waktu berarti peneliti bisa mendapatkan sekitar 30 questionnaire itu hanya dalam satu waktu yang cukup singkat jadi ini memang termasuk kelebihan dari questionnaire yang kedua questionnaire juga memiliki kelebihan dimana identitas dari responden bisa dibuat anonim ketika kemudian dibuat anonim maka responden tidak perlu ragu untuk mengisi setiap jawabannya jadi responden bisa lebih jujur di dalam menjawab setiap pertanyaan karena kan bisa dibuat anonim dia tidak perlu mencantumkan namanya seperti itu dan yang ketiga pengelahan datanya mudah karena nanti data yang diperoleh dari questionnaire itu dikoding atau diubah menjadi bentuk angka diberikan simbol angka seperti itu sehingga nanti pengelahannya jauh lebih mudah dibandingkan penelitian yang kualitatif karena pengelahannya lewat interpretasi nah pengelahan data di dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan questionnaire ini lebih mudah karena menggunakan pengelahan statistik jadi jelas karena menggunakan angka pengelahannya statistik itu lebih mudah berarti yang mana jawabannya keuntungan questionnaire adalah D mudah dalam pengelahan data soal nomor 18 upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan tidak mudah dilakukan mereka senang di jalan karena mereka mendapatkan uang tim sosiologi bermaksud melakukan penelitian dengan teknik pengamatan terlibat atau participant observation sebab participant observation merupakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif oke dari pernyataannya benar atau salah tim sosiologi menggunakan teknik participant observation atau pengamatan terlibat untuk menanggulangi anak jalanan ini benar jadi yang namanya observasi partisipasi atau pengamatan terlibat itu berarti peneliti ikut terlibat dalam kehidupan objek penelitian berarti kalau peneliti ini mengamati anak jalanan secara partisipan dia mengikuti bagaimana kehidupan anak jalanan supaya tahu kenapa anak jalanan itu memang senang ada di jalan apa hanya karena mereka senang dapat uang atau seperti apa ketika peneliti tahu bagaimana cara mereka hidup di jalan maka informasi yang didapat akan lebih kaya seperti itu sebab partisipan observation merupakan teknik pengumpulan data pendekatan kuanti oh ini salah harusnya kualitatif jadi observasi itu merupakan pendekatan kualitatif benar dan salah maka pilihan jawabannya adalah C soal nomor 19 pembuatan koding dalam instrumen penelitian kuantitatif dilakukan dengan memberikan simbol angka atau kode tertentu pada tiap tiap jawaban sebab koding dibuat secara sistematis agar data mudah dipahami dan disimpan oke pernyataannya pembuatan koding di dalam instrumen penelitian kuanti oh ini benar dilakukan dengan memberi simbol angka yes ini benar jadi bahwa koding itu digunakan dalam penelitian kuantitatif bukan kualitatif apa itu koding koding atau pengodean data adalah upaya untuk mengklasifikasikan jawaban jawaban dari responden menurut macamnya ini yang dinamakan dengan koding caranya bagaimana caranya dengan memberi simbol angka dengan memberi simbol angka atau kode tertentu pada setiap jawaban responden misal apakah anda setuju dengan penjurusan di kelas 10 jawaban A setuju jawaban B tidak setuju maka kodingnya bagaimana oh setuju ini kita kasih kode 1 tidak setuju kita kasih kode 0 maka setiap jawaban setuju dikasih kode 1 yang tidak setuju dikasih kode 0 seperti itu yang namanya koding alasannya koding dibuat secara sistematis agar data mudah dipahami dan disimpan ini juga benar pernyataan benar alasan benar apakah ada hubungan sebab akibat pembuatan koding dalam penelitian kuanti dilakukan dengan merismol angka karena koding dibuat secara sistematis bukan merupakan hubungan sebab akibat pilihan jawabannya adalah B soal nomor 20 kesimpulan di dalam sebuah laporan dinyatakan baik jika telah menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebab pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab di dalam laporan penelitian oke pernyataannya kesimpulan di dalam laporan dinyatakan baik jika telah menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan ini benar kesimpulan itu diharapkan bisa menjawab pertanyaan penelitian jadi setelah dilakukan penelitian maka langkah selanjutnya ketika pengolahan data juga sudah selesai maka kemudian disusunlah laporan penelitian dalam laporan penelitian inilah ada yang namanya kesimpulan dan kesimpulan diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan alasannya pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab di dalam laporan penelitian ini sebenarnya cukup ambigu karena memang proses penelitian itu diharapkan bisa menjawab pertanyaan penelitian tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang ternyata tidak terjawab melalui proses penelitian realitanya seperti itu tetapi kemudian ketika pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab di dalam laporan penelitian nah kata-kata ini sebenarnya yang membuat ambigu tidak harus bisa dijawab ya sebisa mungkin pertanyaan penelitian itu bisa dijawab di dalam laporan penelitian tetapi ketika tidak bisa dijawab ya bagaimana lagi ketika pertanyaan penelitian tidak bisa dijawab maka harus disampaikan kondisi dan situasinya kenapa itu yang kemudian harus ditulis di dalam laporan penelitian tapi pernyataan ini itu benar pernyataan benar alasannya juga benar apakah ada hubungan sebab akibat kesimpulan di dalam sebuah laporan dinyatakan baik jika telah menjawab oh tidak ada bukan hubungan sebab akibat maka pilihan jawabannya adalah B selamat Terima kasih.